Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fatur Rokman dari kelas Krimatologi 6A Sekolah Tinggi Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama diskusi tentang Estimasi suhu udara menggunakan metode brak Untuk outline yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Yang pertama adalah pendahuluan Kemudian yang kedua menggunakan data online BMKG Kemudian yang ketiga mencari data elevasi Dan yang terakhir menghitung estimasi suhu udara Yang pertama adalah pendahuluan Estimasi suhu udara berdasarkan ketinggian tempat atau elevasi Di tempat-tempat yang tidak tersedia data suhu udara Maka dapat diduga berdasarkan ketinggian tempat atau elevasi di atas permukaan laut Pendugaan tersebut dengan menggunakan pendekatan rumus dari Prague 1928 Dalam word et al tahun 1972 Dengan persamaan sebagai berikut Suhu estimasi dalam derajat celcius sama dengan suhu referensi Dikurangi dalam kurung 0,01 x elevasi dalam meter x 0,6 Kalau kita lihat dari persamaan Data yang diperlukan ialah ada dua jenis data Yang pertama Data suhu udara Untuk data suhu referensi Dan yang kedua Ada data elevasi Untuk mencari data suhu udara Salah satunya kita bisa mengunduh data di data online BMKG Untuk mengunduh data online BMKG Kita bisa mengetikan di Google Data online BMKG Kemudian klik alamatnya ini Yang data online.bmkg.go.id Dan kita klik Kita sudah masuk di tampilan awal dari web data online BMKG Untuk mengunduh data disini Para pengguna diwajibkan untuk mempunyai akun Jadi yang belum punya akun Harus bikin akun terlebih dahulu Dan kelebihannya disini itu unduh datanya gratis Kita dipungut biaya apapun Bisa dilihat ya Ada alur pengunjung portalnya Nanti kalian bisa buka sendiri Sudah kita coba masuk ke akun yang sudah saya buat Ya kali ini kita sudah masuk ke akun saya Kemudian untuk cara mengunduh datanya Teman-teman bisa klik Data iklim Kemudian klik data harian Kita tunggu Kemudian Kita pilih Kini stasiunya UPT Kemudian disini ada parameternya banyak Namun yang akan kita gunakan yaitu Temperatur rata-rata Dan kita pilih lokasinya Ada seluruh Indonesia ya Di Jawa Tengah Kemudian Kabupaten Tegal yang akan kita coba kaji Stasiunnya Stasiun meteorologi Tegal Kemudian pilih rentang waktu Kita coba bulan Juni Tanggal 1 sampai Tanggal 30 Kemudian klik Proses Nah kemudian teman-teman scroll ke bawah Untuk mengunduh data disini Teman-teman wajib mengisi Form penilaian Boleh juga Mengirim kritik dan saran Dan klik kirim Nah disini ada dua tipe data Teman-teman bisa pilih SLS dalam bentuk Excel atau PDF Kalau saya pilih dalam bentuk SLS Untuk bentuk Excel Sudah terunduh Coba kita buka Nah ini adalah data yang sudah kita unduh Disini ada Beberapa identitas Seperti namastasyu Lintang Bujur Elevasi Yang akan kita gunakan nanti Kemudian Data suhu rata-rata harian Pada bulan Juni Kita bisa rata-ratakan Untuk mencari Rata-rata bulanan Dengan rumus average Ketemu 28,11 Kemudian kita bikin Susunan datanya Agar lebih enak Untuk dipahami dan dilihat Baik saya sudah membuat Susunan raw template datanya Disini kita akan mencoba Mencari Data elevasi Data elevasi ini bisa teman-teman cari di Google Earth Kemudian teman-teman bisa mencari lokasi yang akan Digi kaji Misal Gucci Tegal Jawa Tengah Kemudian teman-teman Tarahkan kursornya Ke titik yang ingin dikaji Lalu lihat pojok Kanan bawah Itu ada Data ketinggian Disini tingginya 1551 Dikuci Dan kita masuk ke Axelnya lagi Ketinggian 1551 Lokasinya diguci Kemudian kita coba Masukkan rumus yang tadi Yaitu Suhu referensi Dikurangi Dalam kurung 0,01 Kali Elevasi dalam meter Kali 6,6 Kita coba Masukkan Sama dengan Suhu referensi Dikurangi Dalam kurung 0,01 Dikalikan Selisih Selisih Ketinggian Ini dikurangi Ini Kurangi 1 Dikalikan 0,6 Kurung Oke Nah Kita ketemu Dikuci Diestimasikan Suhunya Sekitar 18,81 Berarti Lebih Rendah Sekitar 9,30 Celsius Jadi Cukup Sekian Penyampaian Dari saya Apabila Ada Kekurangan Dalam video Ini Saya Mohon Maaf Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh